Seiring puncak arus balik, lebaran penerapan sistem satu arah masih terus diberlakukan dengan jarak jangkauan lebih luas. Perpanjangan sistem satu arah dimulai dari km 442 Tol Bawen hingga km 3 Gerbang Tol Halim. Dan berikut laporan Lina Kautziki bersama Tri Julianti. Keluma kendaraan ini sudah mulai terlihat bahkan sebelum puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 6 hingga dengan 8 Mei 2022. Contohnya di tanggal 5 Mei ada lebih dari 63 ribu kendaraan yang telah mengakses ataupun masuk ke Gerbang Tol Palimanan menuju ke Jakarta. Sementara kalau kami akumulasikan di tanggal 6 hingga dengan 7 Mei berdasarkan data terakhir pihak kepolisian, ini ada lebih dari 150 ribu kendaraan yang telah mengarah ke Jakarta dari Gerbang Tol Palimanan. Di prediksi angka ini masih akan terus bertambah karena kalau kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menyebutkan masih ada sekitar 60 persen lagi pemudik yang belum kembali. Baik itu dari Sumatera menuju Jawa maupun dari Semarang menuju Jakarta. Sementara itu penerapan sistem satu arah dari pantauan kami khusus di ruas Tol Palimanan ini masih terus diberlakukan sejak tanggal 5 Mei 2022. Namun dari pantauan kami terdapat perpanjangan sistem satu arah yakni yang dimulai dari km 442 Tol Bawen hingga dengan km 3 Gerbang Tol Halim. Selain itu penyiagaan dari petugas kepolisian, TNI dan juga berbagai pihak terkait, ini juga masih terus diberlakukan selama 24 jam penuh untuk memastikan para pengedara ini dapat kembali dengan selamat, aman dan juga nyaman. Dan yang terakhir yang perlu diingat kembali oleh para pengedara ataupun para pemudik, ini pastikan saldo pada kartu elektronik Anda dan juga bahan bakar Anda ini terisi penuh sesuai dengan kebutuhan. Karena sekali lagi kalau kita ingat adalah tempat-tempat peristirahatan ataupun rest area ini kerap kali menjadi titik rawan kemacetan dan kerap kali jika sudah penuh ini akan diberlakukan buka-tutup rest area. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lina Kautziki, Tri Julianti, Ainews melaporkan.